Bangau Sakti Jilid 4. Biao Sohie Wenkonggie dengan jarum saktinya. B.E. Kun Bu menarik napas panjang, ia merasa kecewa, dari jauh mereka datang ke Poayou untuk mencari dokter pandai itu, tapi setelah tiba di tempatnya, dokter itu menutup pintu, tak menerima tamu. Ia memikirkan nasib gurunya, dan yakin bahwa hanya dokter itulah yang akan dapat menyembuhkan gurunya, ia hendak memaksa gadis itu memberitahukan rumah dokter itu, tapi ia mundur lagi. Sikap yang serba salah ini diperhatikan oleh Sohie Wenkong yang lalu mengejek, kulitmu kamu tipis sekali, sebentar saja mukamu sudah merah, bagaimanakah kau dapat berkecimpung di kalangan Kang O? Apakah kau mencari? Biao Sohie Wenkonggie untuk penyakit sumoimu. Melihat sikapmu itu, aku yakin bahwa sumoimu itu sakitnya keras. B.E. Kun Bu yang menghendaki pertolongannya tak dapat marah. Ditahannya semua ejekan, mungkin juga hinaan, digeleng-gelengkannya kepalanya dan berkata, Bukan sumoiku yang menderita sakit susyoku, bibi guru. Dengan kedua metu, terbelalak Sohie Wenkong bertanya dengan heran, apa? Masa Giyok Chin Chu yang sakit? Salah seorang pemimpin Partai Kun Lun. Betul, sahut B.E. Kun Bu. La telah kena racun ular kepunyaan Tan Piao. Ketika itu datanglah sebuah perahu ke tempat mereka berdiri di atasnya berdiri seorang gadis berbaju merah, berusia lebih kurang 15 tahun, belum sampai perahu itu merapat, gadis kecil itu telah meloncat ke darat, menghampiri Sohie Wenkong dan memberi hormat sambil membungkukan tubuh. Ia berkata, Sio Chia, kami sudah siap menyediakan santapan enak untuk tamu, Sio Chia diminta naik perahu ini. Sohie Wenkong menyahut, aku sudah tahu. Kau kembali dahulu si gadis kecil yang mengetahui bahwa Sohie Wenkong itu paling keras kepala tidak mau lagi mendesak ia meloncat kembali ke perahunya. Lalu Sohie Wenkong berkata, B.E. Kong Chu, jika kau suka, boleh ikut aku naik perahu untuk makan-makan dan minum-minum. Bagaimana pendapatmu? Untuk membujuk Sohie Wenkong supaya mau memberi tahu di mana rumah dokter pandai itu, B.E. Kun Bu menyahut, apakah yang memanggil Sio Chia itu seorang kawan karib? Aku khawatir kalau-kalau hanya akan menjadi rintangan saja. A.I. Mengapakah seperti seorang gadis? Lagi pula sumoimu tidak ada di sini, apakah kau tidak ingin mencari? B.O. Sohie Wenkong untuk menyembuhkan susokmu karena racun nular? Jika kau tidak mengikutiku jangan diharap lagi akanku beritahukan padamu. Ucapan yang merupakan suatu ancaman itu menyebabkan B.E. Kun Bu menyeringai seperti kuda ia menyahut, jika Sio Chia baik hati memberi tahukan rumah dokter pandai itu, apalagi membujuknya mengobati susokku, budi Sio Chia itu tak akan dapat kulupakan begitu juga oleh guruku. Bagaimanakah caranya kau membalas menggoda si gadis lagi? Pertanyaan itu menyebabkan B.E. Kun Bu bisu kembali. Tapi si gadis segera membebaskannya dari kecanggungan itu dengan berkata, nah, ini suatu pelajaran lain kali jangan semelarang berjanji saja atau bersumpah ayo, naik ke atas perahu. Perahu itu tidak besar, tapi buatannya rapi sekali, sambil menyingkapkan kreik kamar perahu, Sohie Hong mempersilahkan B.E. Kun Bu masuk ke dalam kamar perahu itu. Kamar itu harum sekali baunya, dan dihias dengan indah sekal di tengah-tengah kamar ada sebuah meja kecil segi delapan, dan di atas meja telah tersedia santapan yang lezat dan arak yang harum. Empat kursi yang ditutup dengan sutrap putih mengitari meja itu, seorang gadis muda yang juwita dengan baju warna hijau tua berdiri menanti kedatangan mereka, B.E. Kun Bu terpesona melihat gadis itu. Lalu Sohie Hong datang mendekati gadis juwita itu dan berkata, adik, maafkan aku. Dengan tiada persetujuanmu, aku telah mengundang seorang tamu. Gadis berbaju hijau itu memandang B.E. Kun Bu dengan kedua matanya yang bersinar, lalu terkejul dan berbisik, Hang Cici, siapakah ia? Mengapa tak pernah kau ceritakan sesuatu tentangnya kepadaku? Sohie Hong tersenyum dan menyahut, marilah, akan ku perkenalkan lalu ditariknya tangan si gadis berbaju hijau. Setelah di hadapan B.E. Kun Bu ia berkata, lenilah putri ayah angkatku. B.E. Kun Bu membungkukan tubuhnya untuk memberi hormat seraya berkata, Sohie Hong sangat bermurah hati dengan mengajak aku datang ke sini. Harap Sohie Hong tidak menjadi gusar. Gadis yang berbaju hijau itu bernama Sao Goat Hun ia hanya tersenyum, tapi Sohie Hong membentak mengapa tak kau katakan bahwa aku yang memaksamu untuk datang ke atas perahu ini. Lalu ia berkata kepada Sao Goat Hun, la bernama B.E. Kun Bu, dan ia adalah murid Hian Cheng Totiang dari Partai Silat Kun Lun. Sambil menyeret kursi Sao Goat Hun berkata, Maaf tak ku duga B.E. Kong Cu dari Partai Kun Lun sudi datang ke sini, marilah kita minum arak. B.E. Kun Bu mengangkat kedua tangannya mengaturkan hormat sebelumnya ia duduk. Ketika mereka telah duduk sambil minum arak, perahu telah berlayar dengan laju sekali ke tengah telaga, dari jendela angin meniup sepoi-sepoi basah, mereka terus minum arak. B.E. Kun Bu yang tidak kuat minum banyak-banyak terpaksa menurutkan kehendak kedua gadis itu, minum arak di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, setelah ia minum delapan gelas, ia mulai mabok, dan sikapnya tidak sopan santun lagi sebagai semula. Di luar keinsyafannya ditanyakannya di mana tempat dokter Sao Kong Ye itu. Pertanyaan itu dijawab oleh Soe Wee Hang, Ayah Angkat Ku, sejak ia memisahkan diri dan tinggal bertapa tidak mau tahu lagi dengan urusan-urusan di kalangan Kang O. Ayah Ku yang telah beberapa puluh tahun bersahabat dengan dia, bahkan sudah seperti saudara kandung, telah berkali-kali memintanya agar mau masuk ke dalam partai Tian Liyongnya, tapi selalu ditolaknya. Ketiga-tiga pemimpin partai Kun Lun, meskipun sangat terkenal, mungkin juga tak akan berhasil mengundangnya keluar dari tempat bertapanya. Dalam keadaan sinting, B.E. Kun Bu menaruh cangkir araknya di atas meja, dan sambil tertawa ia berkata, menolong jiwa seseorang sangat besar. Artinya, Angkatan Tua Soe yang terkenal sebagai seorang dokter nomor satu di kolong langit, pasti bermurah hati, budiman dan berwatak ksatria. Aku datang hanya untuk memohon agar beliau sudi memberikan pertolongan kepada bibi guruku yang kena racun ular, dan aku yakin bahwa soal ini tidak akan menyusahkan beliau. Benar, bukan ia memandang Sao Goat Hun, seakan-akan menanti jawabannya. Tapi pertanyaan itu lagi-lagi dijawab oleh Soe Wee Hang, orang-orang yang minta bertemu dengan Ayah Angkatku semuanya minta pertolongannya untuk berobat. Beliau yakin bahwa orang-orang di kalangan Kang O, setelah sembuh, pasti mengadakan pembalasan dendam, dan akibatnya akan lebih banyak korban yang jatuh. Hal inilah yang tak dikehendaki oleh Ayah Angkatku, baginya, jika ia makin banyak menolong orang dari bahaya maut, berarti pembalasan dendam makin banyak pula, oleh karena itu ia telah bertekad untuk tidak mau tahu lagi urusan orang-orang di kalangan Kang O. Dengan menundukan kepalanya, B.E. Kun Bu menarik napas panjang, lalu berkata, Jika demikian, aku tak mempunyai harapan lagi melihat kekecewaan itu, Soe Wee Hang merasa kasehan ia menghibur, Mengapa kau lekas berputus asa? Aku belum mengatakan tidak ada harapan. Tentang tempat kediaman Ayah Angkatku tak dapat ku beritahukan sebelumnya memperoleh persetujuan adikku, Sao Go An Haun. Sabar sajalah kau. Aku minta persetujuannya, dan nanti akan kita rundingkan caranya. Sao Go An Haun berkata, Soe Chi Chi, kau telah menyanggupi untuk meminta Ayahku untuk menolong orang, kau harus melakukan permintaan itu. Aku tak berani ikut campur, karena belum lagi ucapan itu selesai. Soe Wee Hang berkata, Adik, ku minta kau membantuku membujuk Ayah menolongnya. Ketika itu B.E. Kun Bu sudah bangun dan berjalan keluar dari kamar perahu itu, karena menurut pikirannya tidak akan ada lagi harapan perasaan simpati Sao Go An Haun Tim Bu, dan ia bertanya, Aku ingin membantumu tetapi bagaimana Soe Wee Hang berkata, kita harus mencari akal agar Ayah dapat menghargai ketiga pemimpin Partai Kun Lung itu. Kau juga telah mengetahui bahwa Ayah sangat menghargai Budi Pekerti ketiga pemimpin Partai Kun Lung itu, bukan? Kau ingin memberitahukan tempat kediaman Ayah tanya Sao Go An Haun. Jika demikian mudahnya, aku pasti tidak bertanya pendapatmu, Sahut Soe Wee Hang. Aku ini kurang cerdas, kau harus mengatakannya dengan jalan yang mudah dipahami, Sao Go An Haun menjelaskan. Urusannya sebetulnya mudah sekali, aku hanya ingin Adik Kela menerima sedikit kesukaran atau kesulitan. Dan cobalah tanya B.E. Kong Chu, jika aku berhasil mengusahakan sampai ia bertemu dengan Ayah, apakah ia berterima kasih kepada kita? Soe Wee Hang menjelaskan. Itu belum tahu aku jika ia tak mempunyai perasaan suka terhadapmu, mengapa kau ingin menolongnya bertanya Sao Go An Haun. Ini yang kita namakan cinta itu buta, walaupun di kemudian hari aku akan mati di tangannya, namun aku harus juga menolong satu ongnya. Nah, sudahlah besok kau naik perahu mencari mereka, dan kau cari alasan agar dapat bertempur melawan mereka atau salah satu dari mereka. Tanda petik. Sao Go An Haun segera mengerti siasat kakaknya, dan berkata, dan aku harus kalah, tidak boleh menang. Dengan alasan itu, aku lari menemui Ayah minta pertolongan. Dan dengan demikian aku dapat menarik mereka menjumpai Ayah. Kak, kau betul-betul pintar siasat itu baik sekali. Kau betul-betul pintar. Sambil tersenyum Soe Wee Hang berkata, dari itu, aku katakan kau harus rela menerima sedikit kesuitan. Tapi jika aku menang, bagaimanakah bertanya Sao Go An Haun? Lihat sajalah sendiri. Aku pernah menguji ilmu silat pedangnya, mereka pasti tak dapat kau kalahkan. Lagi pula kau harus sengaja mengalah kata Soe Wee Hang. Setelah mereka mufakat, mereka mengundang B.E. Kun Bu masuk kembali ke dalam kamar perahu. Ketika itu B.E. Kun Bu masih berdiri memandang ketelaga, Soe Wee Hang menghampirinya perlahan-lahan di depan perahu mereka, lebih kurang sepuluh depa, sedang datang sebuah perahu dan di atasnya berdiri seorang pemuda berbaju hijau yang rupanya juga sedang mengawasi B.E. Kun Bu. Ada lagi seorang yang berbaju abu-abu sedang mendayung perahu itu di belakang si pemuda, dalam sekejap saja perahu itu sudah menyentuh perahu mereka, Soe Wee Hang yang juga telah melihat orang yang mendayung perahu itu menjadi terkejut, karena tenaga kedua tangannya yang amat kuat tentang wajahnya belum dapat ia melihat, karena ia mendayung sambil duduk menghadapi buritan perahu. Dengan tersenyum manis pemuda berbaju hijau itu memandang B.E. Kun Bu. Soe Wee Hang berpikir ai. Apakah di kolong langit ini ada pemuda yang demikian rupawan perahu? Pemuda itu tidak berhenti, tapi berlayar terus, dan pemuda di atas perahu itu sebentar-sebentar menoleh ke arah B.E. Kun Bu dengan tersenyum-senyum manis, kenalkah kau padanya Soe Wee Hang menegur B.E. Kun Bu yang tengah berusaha mengingat siapakah pemuda itu terkejut ia menyahut tidak. Tapi dalam jangka waktu sebulan ini, aku telah tiga kali menjumpainya dari kota Lengki di sebelah timur Provinsi Ceki yang sampai ke telaga ini, ia rupanya selalu membayangiku. Belum pernah ku dengar adanya seorang pemuda yang demikian rupawan di kalangan bulim. Melihat orang yang mendayung perahu itu demikian kuat tenaga lengannya, aku taksir mereka adalah jago-jago silat yang lihai, apakah mereka datang hendak mencari kitab-kitab kuigoan picek juga? Sambil tersenyum B.E. Kun Bu berkata, LSI kitab-kitab kuigoan picek hanya lukisan-lukisan burung-burung dan binatang-binatang, ayah Soe Chia telah melihatnya. Apakah Soe Chia belum mengetahuinya? Aku tidak menanyakan lebih dalam tentang kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu betul-betul barang-barang yang berharga, akan tetapi, sahut Soe Wee Hang, B.E. Kun Bu tidak menunggu pembicaraannya itu. Ia insyaf bahwa ia telah menyinggung perasaan gadis itu, ia lekas-lekas membelokan pembicaraannya ke urusan lain, dengan ramah sekali ia bertanya, Apakah aku masih mempunyai harapan untuk mengetahui tempat kediaman ayah angkat si Orchia? Permintaan yang diajukan demikian lemah-lembutnya melunakan lagi Soe Wee Hang yang berkepala batu itu, urusanmu, pasti kuusahakan, tapi ayah angkatku itu keras sekali hatinya, aku dan adik angkatku kini sedang berusaha mencari jalan, kata Soe Wee Hang. Dan, B.E. Kun Bu tidak menunggu lagi, Ia berjalan dengan bernafsu, jadi, aku masih mempunyai harapan? A.I. Kau tak dapat menahan nafsu, aku belum habis berbicara. Dengarlah aku. Ayah angkatku itu berwatak budiman, jika kau dan gurumu dapat menjumpai beliau, dan minta pertoyongannya, beliau mungkin tak menolak, kata Soe Wee Hang. Tapi jika kita tak mengetahui tempat kediamannya, di mana harus kita cari bertanya B.E. Kun Bu. Aku telah merancang suatu siasat untuk menemui ayah angkatku, besok tengah hari aku dan adik angkatku akan naik perahu pesiar di telaga ini. Kamu sekalian juga harus menyewa sebuah perahu pesiar lalu tanpa sebab kita. Bertempur dan mungkin kami membawa kalian ke tempat kediaman ayah angkatku. Soe Wee Hang menjelaskan. Siasat itu bagus sekali. Terima kasih. Tapi kita terlampau menyusahkan kedua Soe Chia, kata B.E. Kun Bu. Kau jangan terlampau gembira. Kau harus melawan adikku terlebih dahulu, barulah kemudian kau dapat menjumpai ayah angkatku, kata Soe Wee Hang. Tapi Soe Chia adalah seorang gadis yang alim. Aku tak boleh membuat ia merasa tersinggung, kata B.E. Kun Bu. Lalu Soe Wee Hang membentak, hektometer ia bukan saja alim dan ramah, tapi juga juwita. Aku khawatir kau jatuh hati padanya. Teguran itu menyebabkan muka B.E. Kun Bu merah. Dengan penuh harapan dan gembira ia berkata, Sio Chia, Sio Chia yang budiman, aku harus minta diri karena hari sudah senja. Aku harus memberitahukan ini kepada Soe Hoku, terima kasih. Tapi, kita sudah berada di tengah telaga. Apakah kau dapat terbang ke darat? Mari, kami hantarkankah sampai ke pantai, kata Soe Wee Hang. B.E. Kun Bu baru insyaf bahwa ia berada di tengah-tengah telaga yang airnya bening seperti kaca, tiba-tiba perahu yang memuat pemuda berbaju hijau tadi datang kembali, dan berhenti di sebelah kiri perahu mereka. Kemudian pemuda berbaju hijau di atas perahu itu menoleh kepada B.E. Kun Bu dan bertanya sambil tersenyum, Apakah saudara ingin ke darat? Aku pun kebetulan ingin pula ke darat. Marilah saudara ikut dengan aku di perahu ini. B.E. Kun Bu terkejut, dan tak dapat segera menjawab, tapi pemuda berbaju hijau itu mengajak lagi, Mari saudara, perahuku yang kecil ini sangat laju, marilah. Pemuda berbaju hijau itu sudah memenuhi pikirannya selama sebulan, Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk menyelidiki lebih jauh tentang pemuda itu. Dengan pikiran itu ia minta diri dari kedua gadis tadi sambil berkata, Terima kasih, aku dapat mendarat dengan saudara ini. Sampai bertemu lagi lalu ia meloncat ke atas perahu pemuda berbaju hijau itu, yang segera didayung dengan pesatnya ke pantai. Aku merasa malu tak dapat menyediakan apa-apa kepada saudara, Kata pemuda itu ketika perahu menyentuh pantai, Mari ah kita duduk sebentar dan bercakap-cakap. B.E. Kun Bu tak dapat menowak, Ia duduk menghadapi pemuda itu, Pada saat itu ia dapat memperhatikan wajah pemuda itu. Kedua alisnya hitam seperti bulu burung gagak, Potongan mukanya bundar seperti telur dan kulitnya putih bersih seperti kulit seorang anak gadis, Tapi sinar hebat memancar keluar dari kedua matanya dan karena itu pemuda itu kelihatannya sangat angker dan luar biasa. B.E. Kun Bu terpesona, Lalu si pemuda itu memuai perakapannya, Tiga kali kita berjumpa, Dengan secara kebetulan aku mohon dapat mengenal saudara. Siaw T.E. bernama B.E. Kun Bu, Dan saudara kata B.E. Kun Bu, Aku bernama Pek Yun Hui, Sahut pemuda itu, Suaranya khidmat sekali, Tapi, rupanya saudara di sini asing sekali, Bukan? B.E. Kun Bu juga memperhatikan orang yang sedang mendayung yang masih saja menghadapi buritan perahu Aku seakan-akan tak menghiraukan pembicaraan mereka, Dengan tak berferpikir panjang, B.E. Kun Bu meneruskan percakapannya itu dengan bertanya, Saudara Pek dari Provinsi Cek yang datang ke Provinsi Kiyangsi, Ada urusan apakah sebenarnya? B.E. Kun Bu tidak segera menyahut, Ia memandang ke air telaga, Sambil berpikir sejenak, Lalu menyahut, Aku sedang mencari seseorang, Kemudian ia melompat ke darat B.E. Kun Bu lalu insyaf bahwa pemuda itu seperti juga orang berbaju, Hijau di pegunungan Keacongsan, Yang datang dan perginya tak ketahuan dari mana dan kemananya, Ia ingin menanyakan pemuda itu tentang kisah yang dialaminya di pegunungan Keacongsan, Tetapi tiap kali ia ingin membuka mulut, Ia tertahan oleh sesuatu perasaan lain, B.E. Kun Bu pun meloncat ke darat, Pemuda itu berbalik dan bertanya, Saudara B.E., Apakah kau masih suka bertemu dengan aku lain kali? Sambil tersenyum B.E., Kun Bu menyahut, Jika aku dapat menjadi kawan saudara P.E., Aku beruntung sekali, Tapi saudara P.E., Seperti juga seekor naga yang sakti yang dapat muncul dan lenyap sekonyong-konyong, Meskipun aku ingin menjumpai saudara P.E., Tapi aku kira sukar. Pek Yun Hui menggelengkan kepalanya dan menyahut, Perkataanmu itu merupakan teka teki. Nah, besok kita berjumpa lagi lalu ia meloncat kembali ke atas perahunya, Dan perahu itu didayung dengan pesatnya entah kemana. Setelah perahu itu tak kelihatan lagi, B.E., Kun Bu pulang kembali ke penginapan Li Cheng Lon sedang menanti kedatangannya di pintu, Melihat ia kembali, Gadis itu berlari menghampiri dan berseru, Bu Koko, Aku telah menanti selama setengah hari, Kita baru saja mau makan, Ayo kita makan. Jika aku tidak kembali sampai setengah bulan, Bagaimana? Tanda tanya B.E., Kun Bu menggoda. Aku pasti mati kelaparan menunggui Koko Puyang, Sahut si gadis. Mereka terus masuk ke kamar Giok Chin Chu, Hian Cheng Toti yang sedang duduk dengan muka yang kesal setelah memberi hormat. Ia ditanya, Kau pergi kemana? B.E., Kun Bu menjawab, Teo Chu keluar mencari Su Hu, Lalu ia menceritakan peristiwa bertemu dengan Soe Huihang dan Iain lainnya, Dan juga memberitahukan siasat yang dirancang oleh Soe Huihang untuk bertemu dengan Soe Huihang dan Sao Goat Hun ditelaga. Hian Cheng Toti yang tidak menduga bahwa muridnya lebih cerdik darinya dalam usaha mencari Sao Kong Ye. Sebetulnya ia ingin memarahinya karena pergi menuruti kehendaknya, Tapi setelah mendengar siasat yang akan berhasil itu, Ia pun menjadi gembira, Lalu memerintahkan menyiapkan apa-apa yang perlu untuk pertempuran pura-pura besok hari. Pada esok harinya, Pagi-pagi sekali B.E., Kun Bu telah menyewa perahu, Dan semuanya pesiar di atas perahu itu termasuk Giok Chin Chu yang dapat menikmati keindahan telaga Sambil berbaring di balai-balai yang ditaruh dekat jendela kamar perahu, Sambil dijagai oleh U.E. Cheng Lon dan Liyong Giok Pin. Perahu itu berlayar mondar-mandir di dalam telaga, Dan B.E. Kun Bu selalu memperhatikan tiap-tiap perahu yang mereka jumpai, Meskipun ia yakin Soe Wee Hang tak akan berdusta, Tapi ia merasa cemas karena masih juga belum menjumpai perahu Sao Goat Hun, Tiba-tiba dari jauh mendatangi sebuah perahu dengan pesat sekai. Pek Yun Hui berdiri di atas perahu itu, Setelah perahu itu bergandengan, Pek Yun Hui bertanya, Apakah aku boleh ikut naik di atas perahu mu B.E. Kun Bu serba salah, Ia tak berani menolak. Lalu Pek Yun Hui meloncat ke atas perahu, Dan perahunya sendiri didayung pergi oleh orang yang berbaju abu-abu. Kau tak usah khawatir aku tak akan merintangi atau memikin gagal usahamu bisik Pek Yun Hui yang sikapnya sangat alim, Tetapi menakjubkan. Pek Yun Hui selalu berdiri di samping B.E. Kun Bu, Dan ketika ia melihat sebuah perahu datang, Ia berseru, Ayo, siap sedia untuk bertarung. B.E. Kun Bu mengawasi perahu yang datang itu, Dan betul saja perahu itu adalah perahu Sao Go At Hun dan Sao Wee Hang berdiri di depannya. Suhu perahu yang datang itu segera sampai ia memberitahukan suhunya. Hian Cheng Tot yang menyahut, Baik, kita siap menyambut mereka. Kedua perahu itu didayung dengan cepat sekali, Dan dalam sekejap saja jarak kedua perahu-perahu itu tinggal hanya dua depan lebih. Kedua tukang perahu yang mengemudikan perahu Kun Bu berusaha mengelakkan tubrukan itu, Tapi tukang perahu Sao Wee Hang malahan dengan sengaja menubruk. Maka tabrakampun tak dapat dilahkan, Tapi Pek Lun Hui menegur B.E. Kun Bu, Ayo, kau harus turun tangan mengelakkan tubrukan B.E. Kun Bu segera merampas pendayung, Dan dengan itu disodoknya kepala perahu yang hendak menubruk pada saat itu, Dari dalam kamar perahu meloncat keluar Sao Go At Hun dengan pedang terhunus, Dan menegur Hei. B.E. Kong Cu, Awas pendayung kayu itu akan kutebas putus. Belum tentu sahut B.E. Kun Bu, Diangkatnya dayung kayunya, Dan ketika perahu Sao Go At Hun sudah dekat sekali, Ditendangnya dengan kaki kanannya pinggir perahu itu sehingga terpental sedikit, Dan tabrakan dapat dilahkan, Tapi kedua gadis itu telah meloncat ke atas perahunya dan menyerang, B.E. Kun Bu lekas-lekas menarik pedangnya dan dengan ilmu Hang Yun Pi Go At atau dari awan tebal mengintip bulan disodoknya tangan kanan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu berpikir ai. Mereka bertempur dengan sungguh-sungguh, Sambil menarik tangan kanannya ke samping dan meloncat mundur sampai di ujung buritan perahu, Kalau mundur lagi, ia tentu kecemplung ke dalam telaga. Sao Go At Hun tak memberi kesempatan lagi, Ia menusuk terus. B.E. Kun Bu yang tak dapat meloncat mundur lagi, Hanya mengikuti tusukan pedang lawannya dengan ujung pendayung, Lalu ia senintakannya ke atas dengan tenaga dalamnya. Sentakan itu adalah salah satu jurus dari ilmu Tian Kong Cong yang dinamakan Cek Esou Pok Liong atau tangan telanjang menangkap nega. Baru saja pedang lawannya tersentak ke atas, Dan tinju kiri B.E. Kun Bu hendak sampai ke bahu si gadis, Soe Wihong, Telah datang pula menebas dengan pedangnya. Sao Go At Hun terhindar dari jotosan, Karena B.E. Kun Bu harus mengegoskan tubuhnya menghindarkan tebasan pedang Soe Wihong, B.E. Kun Bu lalu melemparkan pendayung kayunya, Dan berniat menggunakan tangan kosong untuk melawan keduanya dengan 36 jurus ilmu Tian Kong Cong, Ia akan dapat menyerang dan tentu segera akan menang, Tapi ia hanya ingin menangkis, Mengelit dan mengegoskan serangan-serangan pedang-pedang lawan-lawannya. Setelah pertempuran berjalan 20 jurus, Kedua belah pihak masih tetap sama unggulnya, Li Cheng Lon yang menonton, Dan melihat B.E. Kun Bu tidak ingin mengalahkan lawan-lawannya, Menjadi cemas. Dicabutnya pedangnya karena ingin membantu, Pek Yun Hui yang melihat Kere B.E. Kun Bu bertempur menjadi gusar ia memaki, Bodoh! Mereka ingin supaya kau menang, Tetapi kau malahan membuang senjata dan melawan mereka dengan tangan kosong. Barulah ketika itu B.E. Kun Bu sadar kini ia mulai menyerang dengan tinju-tinjunya yang sangat dasyat, Sehingga Hui Hang dan Goat Hun harus mundur lalu Sao Goat Hun merubah jurusilat pedangnya, Dan berturut-turut menyerang lima kali dengan ilmu Pek Yun Kat Jie atau hujan turun dari awan putih, Serangan itu sungguh amat dasyat, Tetapi B.E. Kun Bu sambil menggunakan ilmu Tui menkuasan atau membuka pintu melihat gunung dengan tangan kanannya untuk mengelit dan membalas serangan-serangan yang bertubi-tubi dari Sao Goat Hun, Dan dengan tinju kirinya diserangnya Sao Hui Hang dengan ilmu Sansing Cui Goat atau tiga bintang mengejar bulan. Serangan-serangan tinju itu adalah jurus-jurus yang paling lihai dari ilmu tinju Tian Chong, Hembusan anginnya saja sudah dapat membinasakan lawan, Jika dilepas serinta dengan tenaga dalam, Tapi B.E. Kun Bu hanya ingin menaklukan kedua gadis itu, Dan tidak berniat untuk membinasakan Sao Goat Hun segera merasa tubuhnya. Lemas, kemudian pedangnya terlempar dari pegangannya, Ia meloncat kembali ke perahunya, dan berseru, Hei! Coba terima senjata gelindingan baja aku ini Peringatan itu diiringi dengan terbangnya senjata rahasia yang berbentuk lingkaran baja ke kepala B.E. Kun Bu B.E. Kun Bu lekas-lekas merunduk, dan lewatlah senjata itu terus masuk ke dalam air. Ketika itu Sao Wee Hang telah meloncat ke atas perahunya, Dan dengan segera perahu itu pun pergi dengan pesatnya. B.E. Kun Bu memerintah tukang-tukang dayung mengejar, Tapi P.E. Yun Hui memperingati, Perahu mereka pesat sekali. Kau tak akan berhasil percuma saja kita mengejar. Betul, tapi, apa yang hendak kita lakukan sekarang tanya B.E. Kun Bu. Ketika itu P.E. Yun Hui mengangkat tangan kanannya, Dan perahu yang sedang laju pesat di depan itu pun berangsur-angsur menjadi perlahan-lahan. Lalu diberikannya sehelai tali perak kepada B.E. Kun Bu, Dan berkata, Kau ikatkanlah tali ini di kepala perahu kita, Dan perahu gadis-gadis itu akan menyeret perahu kita maju. B.E. Kun Bu memeriksa tali perak yang sangat halus itu. Dipandangnya P.E. Yun Hui dengan kagum. Perahu yang di depan telah lima depa jauhnya, Tapi P.E. Yun Hui dengan mudah sekali menggalinya dengan tali peraknya, Ilmu yang maha hebat itu sangat mengagumkan. Apakah P.E. Yun Hui ini seorang dewa pikirnya? Ia berkata, Saudara P.E. Ilmu mulihai sekali, Aku B.E. Kun Bu tak luk. Sambil tersenyum P.E. Yun Hui berkata, Apakah kau sudi belajar dari aku? Belum lagi B.E. Kun Bu menyahut, Li Cheng Lon telah bertanya, B.E. Koko, Siapakah yang kau lawan tadi? B.E. Kun Bu tidak ingin berdusta, Dan oleh karena pada saat itu ia tak dapat menjelaskan, Ia hanya berkata, Nanti aku beritahukan, Li Cheng Lon mengawasi P.E. Yun Hui dan bertanya lagi, Apakah ini kawan koko? Hati B.E. Kun Bu menjadi geli, Ia buru-buru meminta maaf dan berkata, Saudara P.E., Harap kau maafkan ia-ia tak ubahnya seperti anak kemarin dulu, Tidak tahu apa-apa. P.E. Yun Hui tersenyum dan menyahut, La sangat naif, Tetapi cantik, Lalu ia membalikan badannya, Seakan-akan tak menghiraukan lagi keadaan di sekitarnya. Li Cheng Lon menghampiri B.E. Kun Bu dan menegur, Apakah aku telah salah berbicara? P.E. Yun Hui yang juga dapat mendengar ucapan itu, Menghampiri Li Cheng Lon dan berkata, Aku tidak marah. Li Cheng Lon tersenyum dan menyahut, Jika demikian aku sekarang merasa lega, Jika kau marah, B.E. Kun Bu tentu salahkan aku, Lalu ia menghampiri B.E. Kun Bu dan berdiri di sampingnya P.E. Yun Hui melihat sepasang merpati yang berdiri berdampingan-dampingan itu hanya dapat menarik napas, Dan kemudian balik badan melihat ke lain jurusan. Mendobrak tembok batu menemui tabib. Li Cheng Lon menundukan kepalanya dan melihat B.E. Kun Bu sedang pegangi tali perak yang ujungnya telah menyantel di buritan perahu yang berlayar di depan, Ia berseru, Bagus betul, Biarlah mereka berlayar dengan pesatnya, Dan kita tidak usah mengayuh perahu kita, Lalu ia ambil ujung tali dari tangan B.E. Kun Bu dan diikatkan di kepala perahunya sendiri. Kedua perahu itu berlayar dengan pesat sekali di tengah telaga selama hampir satu jam dan kemudian menuju ke suatu pulau kecil di tengah-tengah telaga itu, Perlahan demi perlahan benda-benda dan pemandangan di atas pulau terlihat dengan tegas, Pulau yang kecil itu sangat ganjit bentuknya, Dan karang-karang yang tajam berdiri tegak dan curam di pantat pohon. Pohon rotan tumbuh subur di atas karang-karang yang curam itu. Pek, Yung Hoi buka tali perak di kepala perahu, Lalu ia kedek tali itu, Segera tali itu terlihat seperti kilat tertarik masuk ke Lengan bajunya perahu yang di depan karena terlepas dari ikatan berlayar lebih laju lagi, Dan dalam sekejap saja sudah tidak kelihatan oleh B.E. Kun Bu dan kawan-kawannya. Hian Cheng Tot yang menyelidiki karang-karang yang curam itu, Lima dipa di sebelah kanan ia lihat suatu jurang yang seakan-akan timbul keluar dari telaga, Tapi perahunya Sao Goat Hun tidak tahu kemana perginya. Setelah Pek, Yung Hoi melihat bentuk karang-karang di hadapannya ia berkata kepada B.E. Kun Bu, Sao Kong Gie betul-betul seorang yang tertib, ia telah memilih tempat yang terpencil ini untuk bertapa. B.E. Kun Bu yang telah menyaksikan kerup Pek, Yung Hoi mengkait perahu dengan tali peraknya, Telah menjadi kagum akan kepandayanya, Ia menanya, Saudara Pek, apakah saudara telah melihat pintu rahasia dari jurang-jurang itu? Sambil menunduk ke arah di mana dua jurang bersambungan Pek, Yung Hoi menyahut, Baik kita mendarat di tempat itu. Mungkin di situ ada pintu rahasianya. Perahu dikendarai ke tempat itu. Hian Cheng Tot yang cabut pedangnya, Ia tebas pohon-pohon rotan yang tumbuh di atas jurang itu. Batu karang itu seperti juga pernah dipindahi orang, Dengan tenaga dalamnya Hian Cheng Tot yang coba mendorong batu itu, Tetapi batu itu tak tergerakan ia menarik napas panjang karena kecewa. Dengan suara rendah Pek, Yung Hoi berkata kepada B.E. Kun Bu, Aku kira karang itu dapat dibikin tergerak dengan menggunakan tongkat Ngo Kong To Asu. B.E. Kun Bu memberitahukan usul ini kepada suhunya, Dengan tongkatnya Ngo Kong To Asu, Hian Cheng Tot yang memukul karang di hadapannya, Terdengar suara gemuruh, Dan batu karang itu pecah dan potongan-potongan kecil dari batu karang itu jatuh ke dalam air. Hian Cheng Tot yang memukul lagi tiga kali berturut-turut, Dan betul saja di tempat di mana dua jurang yang saling bersambungan itu tiba-tiba terbelah, Lalu satu pintu batu yang berukuran tujuh kaki kali sembilan kaki terlihat tegas, Dengan satu dorongan pintu batu itu terbuka, Satu perahu tampak berada di balik pintu batu itu. Di atas perahu berdiri seorang tua yang berusia lebih dari lima puluh tahun, Wajahnya putih dan berkumis putih ia mengenakan baju kurung. Di belakang ia berdiri Soh Wihang dan Sao Goat Hun dengan pedang terhunus. Dengan menuding-menuding Sao Goat Hun berkata, Ayah, tiga orang itu dia yang menghina aku. Iya. Tanda petik. Sao Kong Gie mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata, Aku merasa beruntung mendapat kunjungan ini. Sudilah datang ke perahu ini agar aku dapat melayani selayak suon rumah. Hian Cheng Tot yang setelah mengembalikan tongkatnya Ngo Kong Toa Su Segera membalas hormat dengan mengangkat kedua tangannya, Kami telah menggoda ketentraman ini, harap saudara Sudi memaafkan. Sao Kong Gie melihat puterinya sejenak, lalu berkata kepada tamunya Sebelumnya aku menjumpai Tot yang, aku dapat dijual oleh puteriku sendiri. Ha. Ha ha. Mari kalian naik ke perahu. Setelah semuanya naik ke atas perahu sawo Kong Gie, dan setelah menyuruh kedua perahu itu pergi, Maka perahu mereka berlayar masuk sepanjang suatu selat di bawah jurang, Selat itu berliku-liku dan lebih kurang 200 dipa panjangnya, Ketiga perahu keluar dari selat itu, Suasana menjadi terang kembali dan perahu mereka berada di suatu telaga yang luasnya lebih kurang seperti satu bau sawah. Di telaga itu ada tiga perahu kecil perahu mereka mendekati pantai, Dan sawo Kong Gie mengajak para tamunya mendarat mereka mendaki lareng bukit dan tiba di atas tanah datar dengan banyak tumbuh-tumbuhan. Di tengah-tengah, tanah datar itu terletak sebuah rumah gubuk, Ke rumah gubuk itu sawo Kong Gie mengajak para tamunya masuk. Dua anak berbaju hijau menyediakan teh yang harum, So Wihang dan Sao Goat Hun berdiri di belakang sawo Kong Gie, Masing-masing mengawasi Be, E, Kun Bu dan Pek, Yun Hui. Setelah menghirup teh yang harum itu, Hian Cheng Tot yang berkata, Ja Saudara sawo tinggal terpencil di tempat ini, Kami telah berusaha mencari dengan susah payah sawo Kong Gie mengawasi Giyok Chin Chu yang masih menderita sakit dan masih pucat. Lalu ia menanyai apakah sumui saudara itu yang bernama Giyok Chin Chu? Justru karena dia, kami telah berbuat lancang mengganggu saudara sawo. Kami yakin bahwa kepandayan saudara sawo mengobati penyakit-penyakit tak ada taranya di dunia. Kami harap saudara sawo dapat menolong dia, Dan kami semua dari partai Kun Lun tak akan lupakan budi yang besar itu, Sahut Hian Cheng Tot yang sambil memberi hormat lagi. Sawo Kong Gie berpikir sejenak, Lalu berkata, Tot yang telah datang ke sini, Siu Te'e tak dapat menolak, Cobalah ceritakan bagaimana sumui mendapat luka. Hian Cheng Tot yang segera menceritakan bagaimana Giyok Chin Chu mendapat luka sejelas-jelasnya, Sawo Kong Gie mengerutkan kening, Dan berkata sambil menarik napas panjang, Ular semacam itu sangat berbisa, Dan sukar sekali diobati, Ia mendekati Giyok Chin Chu dan meneliti luka dari gigitan ular di pergelangan tangannya, Lalu ia pijit-pijit bagian atasnya luka itu, Dan dengan sebuah jarum perak ia tusuk jalan darah dari lengan itu. Giyok Chin Chu menjerit karena kesakitan sekali, Tapi Sawo Kong Gie berkata, Jangan khawatir, Aku hanya ingin mengetahui apakah racunnya telah masuk ke dalam tulang, Ia pasang lilin dan dua anak yang berbaju hijau telah siapkan peti obat-obatannya. Dari peti obat-obatan itu Sawo Kong Gie ambil satu obat cair itu, Lalu botol itu ia bakar di atas lilin yang menyala, Setelah jarum perak itu menjadi merah karena panasnya, Jarum itu berubah warna menjadi hijau ke abu-abuan, Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berkata kepada Hian Cheng To Tiang, Maaf To Tiang, Jika Siu Tei tak dapat menolongnya. Hian Cheng To Tiang terkejut, Dan segera menjadi pucat mukanya ia tak dapat menjawab segera, Karena merasa sangat kecewa, Setelah ia sadar lagi, Ia menanya, Apakah saudara Sawo betul-betul tak dapat menolong? Siu Tei harus berterus terang, To Tiang telah dengan susah payah datang mencari Siu Tei dengan harapan bahwa Siu Tei dapat menolong, Untuk mengobati luka ini, bukannya tak ada jalan, Tapi, Sawo Kong Gie menjelaskan tapi perkataannya, Dipotong oleh Hian Cheng To Tiang yang menanyai saudara Sawo hanya unjuk jalannya, Kami dari Partai Kun Lun akan mengusahakannya, Kami tak akan lupa budi saudara Sawo. Mencari obat itu adalah usaha yang sangat berbahaya, Sahut Sawo Kong Gie jika aku tidak beritahukan, Aku pun salah, Tapi jika aku beritahukan maka perselisihan di antara jago-jago di kalangan bulim pasti akan terjadi. Jika ada obat yang dapat menolong jiwa, Kami tentu minta atau mencarinya dengan jalan yang layak dan akan berusaha mengelakkan perselisihan, Kata Hian Cheng To Tiang. Di tapal batas Provinsi Cheng Hai dan Provinsi Kansu ada suatu pegunungan yang menjalar sangat panjang dan luas, Di tengah-tengah pegunungan tersebut ada suatu puncak yang tinggi yang selalu diselubungi salju, Di dekat lereng puncak itu terdapat satu kuil tua bernama Toa Chiok Siye. Dari dahulu sehingga dewasa ini selain Hua Oshio-Hua Oshio yang tinggal di dalam kuil itu, Belum pernah ada orang luar yang datang ke kuil itu. Di dalam kuil itu telah tumbuh suatu pohon ajaib, Dalam buku abad-abadan, Pohon itu bernama Syekenko, Yang hanya berbunga sepuluh tahun sekali, Tiap kali berbuah hanya tiga, Sumwitoti yang telah menderita racun ular yang hebat sekali. Karena racun itu telah merembes masuk ke dalam tuang, Buah itu mungkin dapat menolong, Tapi tiap-tiap Hua Oshio di dalam kuil itu lihai sekali silatnya, Dan ilmu silatnya lain daripada yang lain. Sio Tei pernah salah masuk ke dalam kuil itu ketika mencari obat-obatan, Maka Sio Tei ketahui hal itu. Kuil itu selalu tertutup bagi orang luar, Dan Hua Oshio Hua Oshio-nya belum pernah mengadakan hubungan dengan jago-jago silat di kalangan Bueng, Buah ajaib itu pasti tidak mudah didapatinya, Bila Totiang berkeras ingin pergi mengambilnya, Sio Tei yakin bahwa pertarungan hebat tak dapat dialahkan. Tapi Totiang memaksa Sio Tei memberitahukan, Dan Sio Tei memberitahukan dengan jujur demikianlah penjelasan Sawokong Gie. Hian Cheng Totiang mengawasi Sumoy-nya, Lalu sambil tersenyum ia berkata, Saudara Saw, terima kasih untuk petunjuk itu, Kami dari Partai Kunlun sangat berterima kasih, Dan kami sekarang mohon minta diri, Ia bangun dan angkat kedua tangannya memberi hormat. Sawokong Gie coba menahan mereka untuk minum lagi, Tetapi Hian Cheng Totiang menolak Sawokat Hun berbisik kepada ayahnya, Ayah, aku dan Hang Cici akan mewakili ayah mengantar mereka keluar dari terowongan. Belum Sawokong Gie sempat menjawab, Sawokat Hun telah tarik tangannya Sawi Heng dan meloncat ke atas perahunya Beekun Bu, Yang lantas diberangkatkan. Sawokat Hun mengawasi karang-karang yang curam dan sambil tarik napas panjang ia berkata, Hang Cici, aku tak berani pulang lagi. Aku yang membuat kau mendapat kesukaran, Sawot Sawi Heng, Aku minta maafi semenjak ayahmu tinggal bertapa di situ, Selain aku dan ayahku, Belum pernah ada orang lain yang mengganggu aku yang salah. Perakapan mereka didengar oleh Beekun Bu, Ia pun merasa tidak enak, Ia berkatai karena kami, Sawo Siocya. Menjadi kesal jika perlu, Aku dapat minta suhuku meminta maaf terhadap ayah Siocya. Sambil geleng kepala Sawokat Hun berkata, Semenjak ayahku tinggal bertapa di situ, Tabiatnya telah berubah hebat sekali, Selama lima tahun ini ia belum pernah menerima orang, Dan terhadap aku pun ia tidak sayang seperti dahulu, Terhadap Paman Soe Penghai, Ia pun tidak akrab seperti dahulu, Aku khawatir jika ada sesuatu yang membuat ia berubah. Halal wair matanya keluar. Soe Wee Hang coba menghibur dan berkata, Sudahlah, aku pun telah memperhatikan bahwa ayahmu itu berubah hebat sekali, Mari kita menjumpai ayahku, Dan menanya tentang perubahan itu. Tanda petik. Dengan senyuman terpaksa Sawokat Hun berkata, Kini hanya ada satu jalan aku dapat kembali melihat ayah, Mungkin ia tak lepas aku lagi. Sambil mengawasi B.E. Kun Bu, Soe Wee Hang berkata, Karena kau, adikku menjadi begini B.E. Kun Bu tak dapat menjawab, Ia tundukkan kepalanya menerima salah. Tapi P.E. Yun Hui menyahut, Sebetulnya ia tak dapat disalahkan kamu seharusnya berterima kasih kepadanya, Sawokonggie memisahkan diri dan tinggal terpencil, Sebetulnya ia bukan ingin terpisah dari kalangan Buen, Ia sebetulnya ingin menghindarkan pembalasan dendam atau dipaksa tinggal terpencil oleh orang lain, Alasan daripada pertapaan ini, Ia sungkan memberitahukan orang lain, Atau ia takut M.E. beritahukannya. Aku hanya ingin menyatakan kesanku kepada kedua Shochia. Kedua Shochia harus lekas-lekas mencari tahu alasannya, Dan usaha itu masih belum terlambat jika mereka tidak menemui Sawokonggie, Mungkin kedua Shochia tidak pikir sampai di sini, Bukankah kedua Shochia harus berterima kasih kepada B.E. Kun Bu? Semua orang di atas perahu itu tergerak oleh ucapannya P.E. Yun Hui. Mereka insyaf bahwa sikapnya Sawokonggie sangat mencurigakan sebagai sinsh pandai ia telah terkenal. Di kalangan Bu Ing, mengapa ia memisahkan diri dari kalangan itu? Ketika ia coba memeriksa lukanya Giyok Chin Chu, Ia rupanya cemas sekali tapi ketika ia bicara tentang Kuyo Toa Chiyok Si Ye, Ia agaknya ketakutan. Sawokongat Hun menghampiri P.E. Yun Hui dan berkata, Suaranya rendah, betui, Dalam beberapa tahun ini, Gerak-gerik ayahku sangat mencurigakan bahkan sikapnya terhadap aku juga telah beruban. Aku menjadi khawatir. Mereka semuanya merasa gelisah, Tiba-tiba B.E. Kun Bu berkata, Jaku lupa memperkenalkan satu dengan lain, Lalu ia memperkenalkan P. Yun Hui kepada Sawui Hang dan Li Cheng Lon, Kedua Sawokat Hun. Tempo hari, Soh Cici telah menolong kami berdua, Aku sangat berterima kasih kata Li Cheng Lon kepada Sawui Hang. Sawui Hang terharu, Air matanya berinang. Dik. Tanda petik. Sawui Hang coba menyahut, Tapi perkataannya tak dapat keluar lalu kedua gadis itu menangis karena terharunya, Dan Sawui Hang hanya memeluk rat-rat Li Cheng Lon. Giyok Chin Chu paksakan diri coba bangun, Lalu ia berkata, Leong Je telah menjadi murid partai Kun Lun, Dan aku harus menjaga ia baik-baik. Aku tak ingin ia mendapat nasib seperti aku. Kau harus buang pikiran itu. Leong Je adalah anak yang mengenal budi dan pintar cerdas, Aku tak akan sia-siakan padanya, Sahut Hian Cheng To Tiang, Ucapan itu meredakan juga Ngokong To Asu yang telah mengetahui bahwa putri angkatnya itu Telah jatuh cinta kepada B.E. Kun Bu. Ketika perahu tiba di pinggir telaga, Hari sudah menjadi senja, Sawui Hang mengantarkan B.E. Kun Bu dan kawan kau nanya mendarat, Dan paling akhirnya pegang tangannya Li Cheng Lon seraya berkata, Dik, kau jaga diri baik-baik, Kakak tak dapat mengantar lebih jauh lagi. Sambil mengucurkan air Matli Cheng Lon menjawab, Cici baik sekali aku senantiasa memikiri Cici. Bu Koko sudah pasti akan menjaga kau dengan baik, Kata Sawui Hang dengan tersenyum, B.E. Kun Bu memberikan hormat kepada Sawui Hang dan Sao Goat Hun sambil berkata, Budi kedua Shochia sangat besar. Di kemudian hari jika ada kesempatan aku pasti tak melupakan. Urusan ayah angkatku tak dapat ditunda, Bersama-sama Goat Hun aku harus pergi ke bagian utara dari provinsi KWi Chiu Untuk menjumpai ayahku, Selama tinggali kalian berseru Sawui Hang, Lalu ia naik lagi ke atas perahunya dan berlalu. Mereka terus melihat perahu itu sampai tak terlihat lagi, Tiba-tiba Pek Yun Hui berkata sambil tertawa, Rupanya ia jatuh cinta kepadamu, Tapi ia tidak mau merebut kekasih orang lain, Betul-betul Sawu Hang Hai pandai mengajar putrinya. Rupanya Sawu Shochia juga jatuh cinta kepadamu sahut B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui tak menjawab ia hanya tersenyum, Lalu menindak ke lain jurusan, B.E. Kun Bu mengejar dan menanyai saudara Pek, Mau kemana? Pek Yun Hui berhenti dan menyahut, Aku harus berpisah, Apakah ada pesan? Aku berterima kasih atas semua bantuan saudara. Kita harus bersama-sama minum arak, Barulah kita berpisah, Kata B.E. Kun Bu. Sudahlah. Aku harus berpisah, Sahut Pek Yun Hui, Lalu ia hendak berlalu, B.E. Kun Bu menahan, Saudara Pek, Mengapa tergesa-gesa? Saudara Pek menjumpai aku tiga kali, Pasti ada sebabnya, Katanya, Jam 2 syoltei pasti datang, Kata B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui melirik ke arah Li Cheng Lon, Lalu ia berkata, Paling baik kau ajak juga sumoimu, Setelah itu ia balik badan dan pergi. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon bersama-sama kembali ke rumah penginapan, Sedang Hian Cheng Lo Tiang dan lain iainnya telah tiba lebih dahulu, Hian Cheng To Tiang ketika itu hanya memikir bagaimana Kere ia pergi ke kuil Toa Chiok Siye untuk mengambil buah ajaib Siye Kanko untuk menyembuhkan luka sumoinya, Dan B.E. Kun Bu di lain pihak mengenang otan kepandainya Pek Yun Hui. Setelah mereka bersantap, Hian Cheng To Tiang berkata kepada Ngokong Toa Su, Sao Kong Gie telah mengatakan bahwa untuk pergi ke kuil Toa Chiok Siye tidak mudah, Meskipun kita kesana hanya untuk maksud minta obat aku menghendaki Kun Bu dan Cheng Lon mengantar susyoknya ke pegunungan Kun Lun, Dan aku akan berangkat pergi ke kuil Toa Chiok Siye malam ini juga, Bagaimanakah pendapat saudara? Ngokong Toa Su berpikir sejenak, Lalu menyahut, Aku si tua bangka tua sudah mengambil ketetapan tidak kembali ke kuil Hawasan aku ingin menyertai saudara pergi ke kuil Toa Chiok Siye. Terima kasih, Bagaimana jika kita berangkat malam ini juga tanya Hian Cheng To Tiang. Mendengar ucapan itu Giyok Chin Chu mengerutkan kening dan berkata Jisau Kong Gie telah memperingatkan kita bahwa Toa Chiok Siye itu tidak mudah dimasuki, karena banyak bahayanya, Bukankah lebih baik kembali dahulu ke kuil San Goan Kong di pegunungan Kun Lun, untuk berdamai dengan Jisuheng? Hian Cheng To Tiang memandang kepada sumoinya dan berkata, Gou Kong Toa Su dengan ilmu tinju Capwe Lohon Chong dan ilmu tongkat Jisap Siye Ki Yang Leong Chong Hoat, menaklukinaga dengan 24 kera, akan menyertai aku. Kita pergi hanya untuk minta obat Hwosio Hwosio di dalam kuil Toa Chiok Siye. Jika betul-betul budiman, mereka pasti memberikan obat itu untuk menolong jiwa. Setelah memperoleh obat itu, kita pasti kembali ke kuil San Goan Kong. Gieok Chin Chu telah mengetahui bahwa Suhengnya tidak akan merubah kehendaknya, ia pejamkan kedua matanya tidak bicara lagi, lalu Hian Cheng To Tiang pesan B.E. Kun Bu sebelum ia berangkat bersama-sama Gou Kong Toa Su. B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon dan Liyong Gieok Pin mengantar kedua guru mereka, Liyong Gieok Pin harus melayani Gieok Chin Chu dan Li Cheng Lon terpaksa tidur di dalam kamarnya sendiri. Baru saja ia ingin pergi tidur, ia dengar orang mengetuk pintunya, ia buka pintu itu dan melihat B.E. Kun Bu telah berpakaian baju biru, ia menanyai Bu Koko, ingin kemana? Sebetitar lagi aku hendak pergi ke pinggir telaga menemui seseorang, kau beristirahat sebentar-sebentar jam 2 aku akan panggil kau lagi, kata B.E. Kun Bu, suaranya rendah, kita akan menjumpai pemuda yang berbaju hijau. Apa ia lebih pandai daripada sawokong Gieokin tanya Li Cheng Lon? Aku tak mengetahui ia tak dapat mengobati orang, sahut B.E. Kun Bu. Lalu Li Cheng Lon mengambil satu buah B.E. dari laci, yang ia potong menjadi dua, dan membagi sepotong kepada B.E. Kun Bu sambil berkata, hutan B.E. di dekat kuil San Cheng Koan mungkin sudah banyak buahnya, tapi kita tak dapat makan, sayang, ia menarik napas panjang. Sambil makan buah B.E. itu, B.E. Kun Bu menghibur buah B.E. di pegunungan Kun Lun lebih besar, jika kita sudah tiba di sana, kau dapat makan sekenyangnya. Jika demikian, kita pun dapat menangkap dua ekor bangau putih, kita pelihara sampai besar, lalu masing-masing menunggang seekor untuk terbang ke langit, kata Li Cheng Lon dengan sifat kanak-kanak, lalu mendekati B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu harus menahan nafsu ketika Li Cheng Lon bersandar kepadanya, harum tubuh di gadis memikin ia. Mabuk, iya, ekas-lekas dorong si gadis raya berkata, nah, kau lekas-lekas tukar pakaian, dan aku menunggu kau di luar untuk bersama-sama pergi ke pinggir telaga. Setelah Li Cheng Lon tukar pakaian, mereka bersama pergi ke pinggir telaga, ketika itu sudah lewat jam 12 malam dan sedikit sekali orang yang berkeliaran di jalan, di bawah sinar bulan, Li Cheng Lon dengan baju putihnya dan gaun birunya, lebih cantik tampaknya, mereka berdiri di bawah suatu pohon di pinggir telaga menanti kedatangan Pek Yun Hoi sambil memandang ke arah telaga yang airnya berkilau-kilau di bawah sinarnya Dewi Malam. Entah kapan atau bagaimana Pek Yun Hoi sudah berada di belakang mereka ketika sudah hampir jam 2, ia masih berbaju hijau, segera B.E. Kun Bu mengangkat tangan memberi hormat sambil menanya, Saudara Pek, kapan tibanya? Aku sudah tiba lebih dahulu daripada kalian, sahut Pek Yun Hoi. Aku telah sediakan perahu agar kita dapat bersama-sama pesiar di dalam perahu sambil minum arak di bawah sinar bulan yang terang ini, lalu ia ajak B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon naik ke atas peranunya, di mana seorang yang bertubuh besar dan berbaju abu-abu telah siap mengayuhnya. Orang itu menundukan kepalanya, seakan-akan tidak ingin mukanya dilihat orang, mereka masuk ke dalam kamar perahu, di mana telah dipasang selimut putih yang tebal. Di atas selimut putih itu ada satu meja bundar yang kaki-kakinya pendek sekali, di atas meja telah sedia delapan macam makanan dan sayuran serta satu teokan dari porselan putih yang berisi arak. Lalu Pek Yun Hoi berseru kepada orang yang bertubuh besar itu, Sudahlah, kau boleh pergi, kami akan mengayuh perahu ini sendiri. Orang itu lalu loncat ke pinggir telaga dan pergi entah kemana. Dengan tangan kirinya Pek Yun Hoi memegang kemudi, dan dengan tangan kanannya ia mengayuh perahu itu. Dalam sekejap saja, perahu telah dikayuh ke tengah-tengah telaga, marilah kita mulai minum arak dan menikmati makanan ini, kata Pek Yun Hoi, sambil menuangkan arak untuk kedua tamunya. Setelah masing-masing minum tiga cangkir, Li Cheng Lon berkata, Sudahlah, aku tak minum lagi. Pek Yun Hoi tersenyum dan berkata, Saudara Be, jika demikian, kau harus menyertai aku minum lagi tiga cangkir. Tiga cangkir lagi aku kira masih dapatku minum sahut Be, Kun Bu. Lalu mereka masing-masing minum tiga cangkir lagi. Tiba-tiba Li Cheng Lon berseru, Bu Koko, Kepalaku pusing, lalu ia taruh kepalanya di pundaknya Be, Kun Bu. Adikku ini seperti anak kecil. Harap saudara pek tak mencelanya, kata Be, Kun Bu. Pek Yun Hoi hanya menjawab dengan senyum Be, Kun Bu memperhatikan bahwa matanya Pek Yun Hoi. Berlinang air mata, Pek Yun Hoi melihat bulan di langit, lalu berkata sambil tersenyum, bulan di langit merupakan satu arit, tapi terang sekali, perkenankanlah aku main Kim untuk menghibur kalian berdua. Ia masuk ke dalam kamar perahu dan mengambil sebuah Kim kecil yang luar biasa indahnya. Ia duduk menghadapi tamunya, lalu mainkan Kim itu dengan cernatnya, lagu yang dimainkan sedih sekali dan mengharukan hati. Ia berhenti dan menanyai bagaimana pendapat saudara Be tentang lagu tadi. Baik sekali, hanya terlampau sedih, sahut Be, Kun Bu. Kim ajaib ini dapat mengetahui hati orang, dan aku tak akan mainkan lagi untuk orang lain, kata Pek Yun Hoi, lalu ia putusi tali-tali Kim itu. Be, Kun Bu terkejut, tapi Pek Yun Hoi menjelaskan Kim yang hanya putus tali-talinya tidak rusak, lain hari tali-talinya dapat dipasang kembali, dan aku dapat mainkan lagi untuk kalian, bukan setelah itu ia taruh kembali. Kimnya di dalam kamar perahu, setelah keluar lagi Pek Yun Hoi melihat ke langit sambil berkata, Fajar segera menyingsing. Aku kira lebih baik kalian pulang. Li Cheng Lon menghampiri dan menanya, Pek Koko, kau pandai sekali, dapatkah Koko mengobati Susyoku yang menjadi cacat karena racun nular? Pek Yun Hoi tersenyum, lalu memandang Be, E, Kun Bu yang sedang duduk dengan wajah muram, Hian Cheng To Tiang dan Ngokong Toa Su telah berangkat pergi ke kuil Toa Ciok Sia untuk mengambil buah Sia Kanko meninggalkan Giok Chin Chu yang telah menjadi orang tak berdaya. Li Yong Giok Pin dan Li Cheng Lon, kedua gadis itu masih perlu merawati Giok Chin Chu, sehingga semua urusan dibebankan di atas pundaknya Be, E, Kun Bu. Mereka masih jauh dari pegunungan Kun Lun, dan perjalanan yang jauh itu mereka harus tempuh. Oleh karena itu, ketika Li Cheng Lon ucapkan soal menyembuhkan Giok Chin Chu, Be, E, Kun Bu merasa seperti jantungnya ditusuk-tusuk. Be, Yun Hui yang budiman hampiri Be, E, Kun Bu dan menghibur, kau tak usah terlampau sedih. Mungkin susyokmu akan lekas sembuh. Dengan tak terasa Be, E, Kun Bu diajari ilmu melangkah ajaib. Dengan menjeleng-gelengkan kepala Be, E, Kun Bu menyahut suhuku telah berpengharapan besar ketika ia membawa susyok ke rumahnya Sao Kong Gie. Tapi, Sao Kong Gie yang terkenal seorang sin sehapandai juga tak berdaya, bahkan buah Sye Kanko yang ia katakan dapat menyembuhkan juga belum tentu berhasil. Kini suhu telah pergi ke kuil Toa Chiok Sye untuk mengambil buah itu. Syeo Te'e tak berpengalaman di kalangan Kanko, dan harus membawa Sui Syeo ke pegunungan Kun Lun, Syeo Te'e betul-betul gelisah. Tanda petik. Melihat kau bertempur melawan Sao Syeo Chia, kata Pek Yun Hui, aku dapat katakan bahwa silatmu itu boleh juga dan kau dapat melawan banyak di antara jago-jago silat di kalangan Bulem. Tapi jika bertemu jago-jago yang betul-betul lihai, kau pasti keteter ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan tentang Sao Kong Gie, ia hanya terkenal sebagai tabib yang pandai tapi ia bilang racun ular di tulang susyokmu hanya dapat dibikin sembuh oleh buah Sye Kanko. Tentang ini aku tak yakin. Tanda petik. Dengan kedua metu, terbelalak, B.E. Kun Bu menanyai saudara Pek, apakah saudara dapat mengobati susyoku? Racun ular telah masuk ke dalam tulang, tabib yang bagaimana pandai pun tak dapat mengobati, kata Pek Yun Hui. Jawaban itu hanya membuat B.E. Kun Bu lebih masgu lagi Pek Yun Hui menghampiri ia membawai harum yang dihembus angin dari tubuhnya. Harum itu luar biasa, B.E. Kun Bu menjadi terpesona karena harum itu, dengan Cheng Lo yang demikian cantiknya di sampingmu, mengapa kau harus sedih hati tegur Pek Yun Hui? Ayo, aku antar kalian ke darat agar kalian lekas-lekas kembali ke tempat penginapan. Dengan tanpa kesukaran, perahu itu dikayuh dengan cepatnya ke pinggir telaga, Pek Yun Hui mengantarkan mereka ke darat sambil berkata kepada Li Cheng Lon, kau harus jaga baik-baik bu kokomu, jangan sampai diambil orang lain lalu dengan menghadapi B.E. Kun Bu ia berkata, Soh Wihang tak akan berhenti mencintai kau. Aku lihat ia bukannya gadis biasa umumnya, gadis yang luar biasa tak mudah jatuh cinta, akan tetapi jika ia telah jatuh cinta terhadap seorang pemuda, ia akan seperti seekor ulat sutra yang mengurung dirinya dengan sutra yang ia keluarkan dari mulutnya. Dari zaman dahulu sehingga kini, berapa banyakkah jago-jago yang betul-betul dapat memandang harta benda dunia ini seperti asap, atau keuntungan seperti sampah? Wanita yang dapat melupakan asmara jumlahnya sedikit sekali aku. Khawatir asmara itu, karena tak terbalas, akan berubah menjadi benci untuk mencelakakan sumoimu, mungkin kau tak dapat menghindarkan kesulitan asmara segitiga ini. Aku hanya, ia tak meneruskan kalimat itu, ia ubah kata-katanya, aku hanya sebagai penonton, aku dapat melihat dengan jelas, sumoimu putih bersih, dan dalam hal asmara ia bukan tandingannya Soh Wihang, oleh karena itu, kau harus senantiasa waspada. Tanda petik. Sambil menganggukan kepala, B.E. Kun Bu menyahut saudara pek terima kasih atas peringatan ini. Tapi aku tak menaruh hati kepada Soh Wihang, jika ia jatuh hati kepadaku, apakah aku tak bisa mencegahnya? Betul, kata Pek Yun Hui, lah mencari pusing sendiri tapi aku pun tak yakin kau tak mempunyai perasaan halus terhadapnya. Perakapan itu didengar juga oleh Li Cheng Lun. Untuk menghibur B.E. Kun Bu ia berkata, saudara pek hanya bersenda gurau. Tapi, kata Li Cheng Lun, jika koko tidak baik terhadap aku, aku tak dapat hidup lagi. Kau tak usah khawatir, dan kau jangan berpikir yang bukan-bukan, kata B.E. Kun Bu. Lalu, Pek Yun Hui mendesak mereka kembali ke tempat penginapannya, tapi B.E. Kun Bu berkata lagi, apakah aku boleh mengantar saudara pek? Sambil tersenyum pek, Yun Hui berkata, aku seperti seekor belibis, angkasa yang luas ini adalah tempat aku berkeliaran. Aku merasa aman dimanapun sudahlah, kalian lekas-lekas kembali. Setelah itu ia membalik badan dan berjalan pergi kembali ke atas peraunya. Ketika tiba di tempat penginapan, hari sudah hampir fajar, B.E. Kun Bu antar Li Cheng Lun ke kamar tidurnya, barulah ia pergi ke kamarnya, karena ia masih gelisah, ia tak dapat tidur, sekonyong-konyong ia dengar suara orang. Ia terkejut, ia bangun dari tempat tidurnya untuk menyelidiki dari mana dan suara apakah itu. Lalu ia buka jendela, lalu loncat keluar dari jendela, semua kamar tertutup dan gelap, hanya kamar Giyok Chin Chu masih ada lampu menyala, ia loncat ke depan kamar susioknya, dengan satu dorongan ia buka pintu kamar itu. Lalu dengan waspada ia masuk siap menyambut segala serangan ia lihat Giyok Chin Chu tertidur di pembaringan dengan kedua matanya tertutup, tapi Liong Giyok Pin berbaring di sisi ranjang dengan kedua kakinya menggantung. Rupanya ia terkejut dan coba bangun, tapi ia telah ditotok jalan darahnya sehingga tak berdaya dan tak bergerak ia mendekati pembaringan susioknya, ia terkejut melihat seorang berbaju hijau sedang memijit sambungan tulang lengan kanan susioknya, ia kenali orang itu adalah Pek Lun Hui. Ia menanyai saudara Pek, apakah yang kau sedang lakukan? Sambil tersenyum Pek, Lun Hui berkata, aku telah totok delapan jalan darah susiok muti dan telah membuat longgar 364 sambungan-sambungan tulangnya. Jika kau sentuh ia, maka seluruh tulangnya akan terlepas dari tempat aslinya, sebentar lagi racun ular dari tulang akan mengalir ke jantungnya. B.E. Kun Bu terkejut dan berseru, jika racun ular mengalir masuk ke jantung susiokku, susiokku tentu tewas. Jika ia tewas, kau bisa apakah sahut Pek, Lun Hui? Lalu ia bertindak keluar kamar B.E. Kun Bu tak berani menyentuh tubuh susioknya, ia berdiri terpaku, kemudian ia keluar menghampiri Pek, Lun Hui. Karena bingungnya ia mendesak Pek, Lun Hui dengan pertanyaan yang agak kasar aku mengetahui bahwa saudara pandai sekali, tapi jiwa orang tak dapat dipermainkan. Pek, Lun Hui tak menyahut sikap ini membikin B.E. Kun Bu menjadi lebih marah lagi, dan dengan lupakan kedudukannya. Secepat kilat ia lontarkan satu tinju dengan ilmu cik esou Pek, Liyong atau tangan telanjang menjotos naga. Tapi, ia meninju angin Pek, Lun Hui sudah hilang entah kemana ia melihat sekitarnya, ke atas atap rumah, ke semua penjuru ia keluar dari rumah penginapan itu, dan berteriak, Hai, Pek, Lun Hui seorang jantan berani berbuat berani tanggung resiko, kemana kau lari? Betul saja di bawah sebuah pohon besar di depannya, satu bayangan berkelebat B.E. Kun Bu mengejar orang itu lari, ketika dapat mengejar dekat, B.E. Kun Bu hendak mengirim jotosan lagi, tapi orang itu bukan Pek, Lun Hui. Ia coba tarik kembali tinjunya, tetapi orang yang dikejar itu membalikan tubuh dan batas menyerang dengan satu tendangan B.E. Kun Bu loncat ke atas untuk menghindarkan tendangan maut itu, mereka berhadap-hadapan orang itu adalah orang yang berbaju abu-abu yang mengayuh perahunya Pek, Lun Hui. Dalam suasana malam yang gelap, wajah mukanya tak terlihat tegas. Melihat B.E. Kun Bu berhenti menyerang, si baju abu-abu berkata dengan suara keras, Hai, anak kemarin berani melawan majikanku? Dengan ilmu silat yang demikian itu kau berani melawan majikanku? Biarlah aku yang beri ajaran. Tapi majikanmu Pek, Lun Hui telah mencelakakan susioku, jika kau adalah bujangnya, aku bersih kau dulu sahut B.E. Kun Bu. Ha, tiga pemimpin partai Kun Lun hanya merupakan jago-jago silat kecil kau muridnya, bisa apa? Jika kau dapat melawan aku dalam 36 jurus, kau baru dapat menamakan diri seorang jago silat baru saja. Ia berkata, lalu kedua tinjunya dikirim berbareng ke tubuhnya B.E. Kun Bu. Karena tidak membawa senjata, B.E. Kun Bu harus melawan dengan tangan kosong, dan dengan menggunakan ilmu tinjutian kongcong ia melawan si baju abu-abu itu sebetulnya ilmu tinjutian kongcong hebat sekali. Tapi kepandaian lawannya lebih hebat pula, pertarungan baru berjalan 20 jurus, B.E. Kun Bu merasa mulai keteter. Si baju abu-abu rupanya tidak ingin menyerang, ia hanya ingin mengetahui kepandaian B.E. Kun Bu. Pada saat itu terdengar suara seorang wanita membentak, hei, tua bangkai urusanmu kau lalaikan. Tapi kau bertarung melawan anak kemarin dulu. Ini, apakah matamu buta? Apakah kau tidak ketahui maksud majikan kita? Si baju abu-abu lalu loncat mundur dan berhenti bertarung, ia berkata sambil tersenyum, jika aku betul-betul melawannya, ia sudah tewas pada saat itu. Aku hanya main-main saja lalu ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, B.E. Lote, maaf lalu ia balik badan, dan loncat pergi entah kemana. Ketika itu B.E. Kun Bu mengawasi wanita yang membentak tadi, yang ternyata adalah seorang wanita berusia 40 tahun lebih, berbaju kurung putih, ikat pinggangnya kuning dan kepalanya dibungkus dengan kain hijau. Ia membawa dua pedang yang menonjol keluar dari atas bahunya, ia berkata kepada B.E. Kun Bu dengan ramah, B.E. Siang Kong, harap kau tidak menjadi gusar karena si tua bangka tadi, ia berangasan nanti jika ada kesempatan aku akan menebus dosanya terhadap B.E. Siang Kong. Lalu ia pun balikan badan dan pergi entah kemana. Pada saat itu B.E. Kun Bu seperti orang baru sadar dari mimpinya ia memanggil-manggil wanita yang sudah pergi itu, Hei! Angkatan tua! Berhenti dulu! Hamba ingin menanyai. Entah dari mana si wanita itu loncat di hadapan B.E. Kun Bu, dan berkata, B.E. Siang Kong terlampau hormat sebetulnya apa yang ingin ditanya, tapi janganlah aku dipanggil angkatan tua. Dengan mengerutkan kening B.E. Kun Bu menanya, apakah majikan angkatan tua juga Pek Yun Hui? Si wanita itu tak berani sebut namanya Pek Yun Hui. Ia hanya menyahut, majikan kami adalah dari kalangan sakti wataknya Agung dan Budiman. Karena sebetulnya beliau jarang sekali menjumpai orang, B.E. Siang Kong dapat mengenal beliau, betul-betul beruntung. Tapi Pek Yun Hui telah mencelakakan susuaku yang sedang menderita, ia harus mengetahui bahwa kami dari Partai Kun Lun tidak mudah dihinakan orang. Dengan menyengir, si wanita itu menyahut, B.E. Siang Kong, tiga pemimpin dari Partai Kun Lun betul lihai silatnya, tapi untuk melawan majikan kami, aku khawatir sekali, lalu ia loncat lari pula entah kemana. Dengan metu kepalanya sendiri B.E. Kun Bu menyaksikan betapa lihainya ilmu meringankan tubuh dari wanita itu. Entah bagaimana ilmu dari majikannya, ia bergidik memikirkan serangan yang ia lancarkan kepada Pek Yun Hui tadi, ia lekas-lekas kembali ke tempat penginapan. Dan baru saja ia bertindak masuk ke kamar, ia menyaksikan Giok Chin Chu masih tetap tidur tak bergerak, sedangkan U.E. Cheng Lon dan Liong Giok Pin masing-mating berdiri di kiri kanan pembaringan itu. Tapi di menjung bantal kepala Giok Chin Chu ia lihat satu bangau putih yang besar yang ia pernah jumpai di pegunungan Keacong San Bangau itu melonjorkan lehernya yang panjang, dan dari patoknya menggelantung satu tali perak yang ujungnya dimasukkan ke dalam mulutnya Giok Chin Chu. Kini B.E. Kun Bu insyaf betul-betul bahwa Pek Yun Hui sedang berusaha sekuat tenaga mengobati susoknya. Ia merasa malu sekali terhadap Pek Yun Hui karena perbuatannya yang terburu nafsu tadi. Pek Yun Hui lihat ia sekali, lalu meneruskan usahanya menolong Giok Chin Chu dengan mengusap-usap bangau putih itu. Li Cheng Lon mendekati B.E. Kun Bu dan menanya, suaranya rendah, Bu Koko, kau pergi kemana? Kawan Koko sedang mengobati susok. Aku keluar menghirup hawa segar, Sudahlah, jangan berisik sahut B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui tersenyum ketika bangau itu membuka kedua sayapnya. Bangau itu sedang menyedot racun ular dengan menggunakan pipa perak. Kemudian ia loncat dari ujung bantal kepala ke lantai dengan sikap yang letih sekali, ia jalan. Perlahan-lahan keluar dari kamar itu. Pek Yun Hui lalu menguruti seluruh tubuh Giok Chin Chu, dan memijit-mijit semua jalan-jalan darahnya, lalu ia berdiri menantikan akibatnya, perlahan-lahan mukanya Giok Sian Hock S.H.H.C.W. T.S.S. Jum. 283. Chin Chu menjadi merah, dan tubuhnya kelihatan bergerak. Pek Yun Hui tersenyum karena ia yakin usahanya telah berhasil. B.E. Kun Bu mendekati Pek Yun Hui dan berkata, Saudara Pek Shote salah besar. Mohon dimaafkan. Pek Yun Hui pejamkan kedua matanya, lalu menarik napas panjang. Ketika ia buka lagi kedua matanya, ia tersenyum terhadap B.E. Kun Bu. Li Cheng Lo keluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringat di mukanya Pek Yun Hui. Selang beberapa saat Pek Yun Hui berkata kepada Li Yong Giok Pin, racun ular yang telah merembes masuk ke dalam tulang-tulang suhumu telah disedot keluar oleh bangau putih. Aku telah melancarkan kembali jalan darahnya, menyambung semua sambungan-sambungan tulang. Suhumu perlu beristirahat dua hari lagi, dan ia akan sembuh dan pulih sebagaimana sediakala. Sebentar jika ia mendusin, ia tentu menjadi lapar, dan kau harus berikan ia air sayur ikan yang hangat. Jika ia tak tahan amis, dapat diganti dengan air gula yang hangat dan besok ia dapat makan atau minum segala apa saja. Kemudian ia keluar dari kamar itu, diikuti oleh B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loon. Si bangau putih masih berada di pekarangan di luar kamar saudara Pek, harap kau berhenti sebentar mohon B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui berhenti dan menoleh ke belakang. Li Cheng Loon seperti anak kecil menanya, apakah aku boleh menunggangi bangau putih itu? Pek Yun Hui hanya tersenyum, ia hampiri Li Cheng Loon dan berkata, bangau itu kini sangat letih, kelak jika kita berjumpa lagi, aku berikan izin kau menunggangi bangau itu selama setengah hari amanya. Jika kita tak berjumpa lagi, aku tak dapat menunggangi jika aku pelihara bangau, berapa lamakah bangau itu menjadi besar untuk dapat ditunggangi tanya Li Cheng Loon. Bangau putih itu sudah seribu tahun lebih usianya, menunggu bangau besar makan waktu lama, bangau itu bukannya aku yang pelihara, orang yang telah memelihara bangau putih ini sudah berada di liang kubur lagi pula. Bangau sebesar ini tak mudah dicari tentang bangau ini ada banyak kisahnya, kelak kemudian hari jika ada kesempatan, aku akan menceritakan kepadamu. Kami ingin kembali ke pegunungan Kun Loon jika koko ingin mencari aku harus datang ke pegunungan tersebut. sahut Li Cheng Loon. Pek Yun Hui tersenyum, lalu ia totok kedua ujung jari kakinya dan loncat ke atas atap rumah, bangau itu pun terbang mengikuti dia. B.E. Kun Bu ingin mengaturkan terima kasih lagi tapi Pek Yun Hui telah loncat keluar. B.E. Kun Bu mengejar meskipun tampaknya seperti orang berjalan, tapi gerak majunya Pek Yun Hui sangat pesat. sebentar saja ia telah berada di luar kota. B.E. Kun Bu terus mengejar sambil memanggil-manggil ketika itu sudah jam 5 pagi, seluruh tubuhnya telah basah dengan keringatnya, ia penasaran tentang sikapnya terhadap Pek Yun Hui, dan ia tidak akan menjadi puas jika ia belum mengaturkan maaf dan terima kasih kepada Pek Yun Hui yang telah menolong susyoknya. Tapi meski dengan ilmu meringankan tubuhnya ia telah mengejar penolongnya itu, namun ia tidak berhasil. Ia menjadi sangat menyesal. Ia pergi ke pinggir telaga untuk mencuci muka. Ketika itu ia merasa ada orang di belakangnya melemparkan sapu tangan, dari harumnya ia mengetahui bahwa orang itu adalah Pek Yun Hui ia menoleh ke belakang, betul saja orang itu Pek Yun Hui, entah dari mana dan kapan datangnya. Tadi kau demikian beringasnya. Belum lagi aku menjelaskannya, kau telah menyerang aku kata Pek Yun Hui. Aku mohon seribu maaf, aku merasa malu terhadap diriku yang tak mengenal Budi Orang. Aku minta maaf kata B.E. Kun Bu dengan mengucurkan air matum menyatakan penyesalannya. Sambil menyekai rematanya B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui berkata, Hektometer. Mengapa kau menangis seperti anak kecil? B.E. Kun Bu tak menjawab ia awasi wajah Pek Yun Hui yang tampan itu dengan sikap yang terpesona. Apa yang kau ingin katakan? Aku telah mengetahui kau tak usah mengetahui riwayatku, yang akan membuat kau lebih pusing lagi, kata Pek Yun Hui, lalu berjalan ke suatu hutan pohon-pohon liu. B.E. Kun Bu menjegah, Saudara Pek, aku tak ingin mengetahui riwayatmu, aku hanya sangat mengagumi kepandayan dan Budimu. Aku tak tahu kera bagaimana membalas Budi sebesar itu. Jika Saudara Pek dapat memberi ampun atas kesalahan-kesalahanku, aku baru merasa lega. Aku tidak menyalahkan kau, kata Pek Yun Hui sambil memegangi pergelangan tangan kiri B.E. Kun Bu. Bukan main sakitnya pegangan ilu. B.E. Kun Bu berusaha melepaskan pegangan itu dengan membuka semua jari dan memulihkan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mengirim tinju ke dada Pek Yun Hui tapi Pek Yun Hui hanya mengagus sedikit menghindarkan jotosan itu dan pegangannya tak terlepas. Meskipun mereka hanya terpisah satu tindak, akan tetapi semua pukutan pukulan B.E. Kun Bu sedikit pun tidak menyentuh tubuh Pek Yun Hui. Saudara Pek, lepaslah. Aku menyerah kalah. Rupanya Saudara Pek ingin menguji silatku, jagalah jotosan ini B.E. Kun Bu berkata sambil melontarkan jotosannya lagi, dengan tangan kirinya Pek Yun Hui tangkis jotosan ilu, lalu loncat mundur dua tindak sambil melepaskan pegangan pergelangan tangan kirinya B.E. Kun Bu. Lemu silatmu masih kurang. Kau perhatikan aku bertindak di atas tanah, lalu kau berlatih, inilah langkah ajaib. Dengan tekun kau dapat pelajari dalam satu atau dua buian, kau juga harus memperhatikan mantra, jampe, yang aku ucapkan selagi melangkah, kata Pek Yun Hui. Kemudian Pek Yun Hui mempertunjukkan langkah ajaib itu, sambil mengucapkan mantra, Co'a Co'ing Ho'an, Hie Cek Tutut, Gou Heng Seng Kha'e, Jici Yang We'e Yok, Uiar Larigaruda Terbang, Ikan Ngeluyur Kelinci Kabur, Lima Langkah Ajaib Sakti, Musuh Kuat Menjadi Lemah. Dengan mantra itu kau dapat melangkah keluar dari segala kepungan musuh. Nah perhatikan lagi ia mempertunjukkan pula langkah ajaib itu. Dengan penuh perhatian B.E. Kun Bu mengawasi gerak-gerik langkah ajaib yang diajarkan itu sambil mengingatkan mantra yang ia harus ucapka ketika ia hendak mengaturkan terima kasih, Pek Yun Hui telah loncat sepuluh dipal lebih jauhnya, dan selang sesaat telah lenyap. Dengan berdiri terengang B.E. Kun Bu sekair matu di pipinya, ia berseru seorang diri, B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu. Kau terlampau sembrono. Hampir saja kau membuat luka hatinya seorang penujung lalu ia coba melaksanakan langkah ajaib yang diajarkan oleh Pek Yun Hui tadi sambil mengucapkan mantra, Setelah berlatih 4-5 kali, ia merasa telah dapat memahami segera ia kembali ke tempat penginapannya. Setibanya di tempat penginapan, ia terus pergi ke kamar Susyoknya, dan melihat Giok Chin Chu telah di atas pembangannya, tapi ia tidak melihat Leong Giok Pin dan Li Cheng Lon, ia berlutut di depan pembaringan dan berkata, Susyok apakah badanmu merasanakan? Giok Chin Chu buka kedua matanya, dengan menarik-narik napas panjang, menyahut, Aku kira aku akan lekas miuh, aku harus berterima kasih kepada penolong itu. Hei! Kau mengapa sekarang baru datang? Cheng Lon mencari kau. Sedari pagi, dan kini ia belum kembali aku telah suruh Giok Pin mencarinya. Tapi sudah lewat 2 jam, keduanya belum ada yang kembali. B. E. Kun Bu terkejut ia berkata, Baiklah aku cari mereka baru saja ia bertindak keluar, lalu tampak masuknya Leong Giok Pin. Leong Cici, apakah kau dapat lihat Li Cheng Lon? Sambil menggelengkan kepalanya, Leong Giok Pin menyahut, Di sekitar kota ini aku telah mencari orang kata ia pergi ke pintu selatan. Aku telah pergi ke pintu selatan, tapi aku tak menemui dia. Aku tidak tahu kemana ia pergi, hai. Li Cheng Lon masih hijau, apapun ia tidak tahu, aku khawatir ia tersesat susiok. Perkenankan aku pergi mencari ia kata B. E. Kun Bu. Leong Giok Pin berkata lagi, Tapi kau sedari kemarin belum tidur kau tentu letih sekali kau harus beristirahat dahulu, Biarlah aku yang pergi mencarinya. B. E. Kun Bu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak letih, lagi pula susiok akan lekas sembuh. Leong Cici lebih baik menunggui susiok biarlah aku yang pergi mencari. Giyok Chin Chu lalu berkata, Leong Giye sangat naif. Ia tidak bisa pergi ke tempat jauh, Mungkin sebentar lagi ia kembali. Aku sekarang merasa agak segar jauh. Jika penolong itu tidak keliru, mungkin besok aku sudah bisa bangun, dan mencari Leong Giye. Jika kau mau pergi juga, kau harus makan dahulu, ketemu atau tidak, malam ini kau harus pulang. Sebetulnya ada beberapa kata-kata yang B. E. Kun Bu hendak beritahukan susioknya, Tapi dalam keadaan cemas itu, ia hanya memikiri akan keselamatan sumoynya. Ia lekas-lekas makan sedikit sarapan, lalu ia bawa pedangnya menuju ke pintu selatan. Ia mencari di mana-mana sambil menanya-nanya segala orang, Tapi ia tak berhasil ketika cuaca sudah menjadi gelap dan ia sedang berdiri di pinggir jalan dengan matu dan kupting melihat dan mendengar segala sesuatu, Tiba-tiba dari tempat jauh terdengar suara larinya kuda, Betul saja kemudian, Tampak dua ekor kuda sedang lari dengan pesat sekali, Kedua orang ini naik kuda dari tempat jauh, Mungkin mereka telah menjumpai Li Cheng Lon, Baiklah aku tanya mereka pikir B. E. Kun Bu. Lalu ia berdiri di tengah jalan untuk minta orang-orang yang berkuda itu berhenti, Tapi seorang di antara penunggang kuda itu membentak, Siapakah berani mencegat kami? Apakah cari mati bentakan itu dibarengi dengan serangan dua golok? B. E. Kun Bu terpaksa loncat ke belakang menghindarkan serangan-serangan kedua golok itu, Pada saat itu kedua kuda itu juga telah dihentikan dengan mengangkat kedua tangannya memberi hormat, B. E. Kun Bu berkata sambil tersenyum, Kedua saudara harap maafkan kelancanganku, Maksud aku menghentikan kedua saudara ialah ingin menanyakan sesuatu, Aku tak bermaksud jahat. Kedua penunggang kuda itu juga sudah turun dari kudanya, Dan dengan golok terhunus mendengari ucapan B. E. Kun Bu. Orang berdiri di sebelah kanannya adalah seorang yang tinggi kurus, Berusia lebih kurang empat puluh tahun, Ia menyahut, Saudara ingin menanyakan sesuatu, Tapi caranya seperti orang ingin membegal. Sekali lagi aku minta maaf atas kelancanganku, Kata B. E. Kun Bu dan ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat, Puk ya, dengan sikap ramah itu kedua orang itu menjadi saban mereka lalu simpan goloknya, Dan yang satu menanyai kau ingin menanya apa? Lekas-lekas bilang kami harus mengejar waktu. Apakah kedua saudara menemui seorang gadis berbaju merah? Tanya B. E. Kun Bu. Mereka hanya saling melihat-melihat, Lalu sambil menghadapi B. E. Kun Bu mereka hanya goyang-goyang kepala dan segera naik kuda hendak berlalu, Sikap itu mencurigakan B. E. Kun Bu. Ia menanya dengan suara keras, Hei! Aku menanya. Dengan hormat, Tetapi kalian tidak menjawab. Care apakah ini? Salah satu kedua orang itu menyahut dengan mengejek jika kami benar-benar sudah ihat, Tetapi tidak ingin memberitahukannya, Kau mau apa? Jika demikian, Jangan pikir kalian dapat lewat dari sini sahut B. E. Kun Bu dengan beringas, Sabar saudara, Meskipun kami beritahukan, Saudara tak dapat berbuat apa-apa, Lalu ia kedut tali les kudanya hendak berlalu, B. E. Kun Bu pikir bahwa mereka harus dipaksa, Dengan satu loncatan ia terkam, Kedua orang itu dengan ilmu Chong Ho Sao Yan atau Bang Au Hijau menyambar burung walet, Orang yang di sebelah kanan segera kirim tinju kirinya dengan ilmu hengsan lanhoa atau tubuh, Melintang menghalangi harimau, Dan tangan kanannya menyodok perut B. E. Kun Bu dengan yapte e tao atau menjumput buah di bawah daun. Tapi B. E. Kun Bu telah lihat sodokan itu ia lekas-lekas ubah serangannya dengan ilmu cek esou pokliong atau tangan telanja menerkam naga, Sehingga lawannya terlempar dari kudanya. Kawannya tidak tinggal diam, Dengan golok terhunus ia terjang B. E. Kun Bu dengan kudanya, B. E. Kun Bu yang telah mahir betul ilmu silat pedang kunlun dari Hian Cheng To Tiang, Dan ilmu silat tinju dari Ngorokong To Asu, I ditambah pengalaman-pengalamannya semenjak ia keluar dari kuil San Cheng Koan, Dengan mudah dapat mengelakkan serangan dari lawannya dengan ilmu mgao hengmi congpu atau langkah ajaib yang ia baru saja belajar dari Pek Yun Hui. Golok yang datang menyerang padanya hanya menyodok angin. Lawannya menjadi heran ia belum lagi sadar dari herannya itu, Tinju kirinya B. E. Kun Bu telah menjotos bahunya dan segera goloknya itu terlempar dari tangan, Dan ia juga terjerunuk dari kudanya ke jalan raya itu. Satu tendangan menyusul di pahanya, Ia tak dapat bangun lagi. Si kurus yang hanya terlempar dari kudanya segera bangun dan berkata, Tidak dinyana malam ini kita bertemu seorang jago silat yang lihai, Saudara dengan ilmu silat yang lihvi itu sebetulnya siapa? B. E. Kun Bu menggelengkan kepalanya, Aku bukannya berniat bertarung melawan kalian, Kita tidak kenal satu sama lain dan kita tak mempunyai dendam. Aku pun menyesal harus menggunakan kekerasan untuk mengetahui namaku, Saudara harus lebih dahulu beritahukan aku tentang gadis berbaju merah, Jika tidak, aku terpaksa akan menggunakan kekerasan lagi. Si kurus menyahut, aku tidak takut mati. Jika saudara ingin menggunakan kekerasan, Saudara seperti juga orang bermimpi di siang hari. Jawaban itu membuat B. E. Kun Bu insyaf bahwa kedua orang itu pasti telah menjumpai Li Cheng Lon, Lalu ia membentak, Jika kalian tidak mau memberitahukan aku terpaksa menggunakan kekerasan lagi. Perkataan itu ia barengi dengan totokan di lengan kirinya si kurus, Jika kau masih tidak mau memberitahukan aku akan bikin patah lenganmu ini. Ia mengancam si kurus setelah ditotok lengan kirinya tak berdaya lagi, Tapi ia masih saja bungkam. B. E. Kun Bu terpaksa patahkan lengan kirinya itu. Demikianlah si kurus menjadi pingsan, Dan kawannya masih tak dapat bangun karena tendangan di pahanya, B. E. Kun Bu tidak tega melihat keadaan satrunya, Ia tolong sambungan tulang yang patah, Membebaskan jalan darahnya si kurus yang kemudian perlahan-lahan sadar kembali Ia juga pijit jalan darah pahanya kawan si kurus yang juga perlahan-lahan bangun kembali Ia hampiri lagi si kurus, dengan ramah ia berkata, Gadis berbaju merah itu adalah sumoiku, Jika kau telah menjumpai ia, kau harus beritahukan aku, Dengan demikian kau telah menolong aku. Si kurus merasa berterima kasih atas pertolongan B. E. Kun Bu, Tetapi ia masih tetap bungkam kau tidak mau beritahukan. Aku, mungkin ada sebab-sebabnya, Kala B. E. Kun Bu, Aku hanya minta kau beritahukan jalan mana yang ditempuh sumoiku, Dan aku tak akan mengganggu kalian lagi. Si kurus mulai tergerak hatinya, Rupanya ia hendak berikan keterangan tiba-tiba dari tempat yang jauhnya lebih kurang dua depa Lebih terdengar suara orang mengejek suara itu membuat terkejut si kurus, B. E. Kun Bu berdiri tegak dengan waspada, Ia melihat dari tempat itu seorang berusia lebih kurang lima puluh tahun berpakaian rapi Dan membawa senjata martil di pinggangnya, Orang itu tak lain daripada kepala bendera hitam cabang partai silat Tian Leong, Kyok Goan Hoat. Datangnya Kyok Goan Hoat itu membuat B. E. Kun Bu kaget ya, Baru saja ingin menanya, Tapi Kyok Goan Hoat berkata lebih dahulu, Aku kira siapa? Serunya murid dari partai Kun Lun kau telah menali dua orangku dengan maksud apakah? Tanda tanya, B. E. Kun Bu pikir ia tak dapat melawan Kyok Goan Hoat Ia tak ingin mencari pusing melawan Kyok Goan Hoat Yang lihai itu ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata, Aku telah menahan dua orang ini tidak dengan maksud jahat, Aku pun tidak mengetahui kalau kedua orang ini adalah orang-orangnya angkatan tua, Aku minta maaf. Kyok Goan Hoat tidak menyahut ia menghampiri si kurus dan kawannya sambil membentak, Kalian masih juga belum berlalu, Menunggu apa dengan paksakan diri, Meskipun mereka masih merasa kesakitan dari tendangan dan totokan B. E. Kun Bu, Mereka cepat-cepat lekas naik kuda dan berlalu dari tempat itu. Setelah kedua orang itu berlalu, Kyok Goan Hoat berkata lagi kepada B. E. Kun Bu, Orang-orang dari cabang partai Tian Leong tidak dapat dihina. Mengapa kau menghukum mereka? Apakah salahnya mereka? Aku masih pandang ketiga pemimpin dari partai Kun Lun, Aku dapat ampuni jiwamu hari ini. Lalu ia mendekati B. E. Kun Bu. B. E. Kun Bu pikir tak dapat mengelakkan pertarungan lagi, Ia segera mengumpulkan tenaga dalamnya, Dan berdiri mengawasi kedua matanya Kyok Goan Hoat Dengan secepat kilat Kyok Goan Hoat menotok bahu kanannya B. E. Kun Bu Sedangkan tinju kirinya menyodok perut. B. E. Kun Bu terkejut ia sambar dan pijit pergelangan tangan kanannya Kyok Goan Hoat Yang datang menotok bahunya dengan tangan kirinya, Dan dengan tangan kanannya ia menyerang lawannya dengan ilmu Kim Keng Kee San Atau besi baja membongkar gunung, Salah satu jurus dari Capwe L. Hon Chong yang ia dapat pelajari dari Ngergo Kong To Asu. Kali ini, B. E. Kun Bu telah menggunakan dua jurus ilmu tinju yang berlainan Satu menggempur dan satu menyerang, Dan jurus-jurus itu mengejutkan Kyok Goan Hoat yang memandang remeh satrunya. B. E. Kun Bu harus mencari-cari di pegunungan Koan San mencari Li Cheng Leun. Tapi Kyok Goan Hoat betul-betul seorang jago silat yang lihai sekali, Dan ilmu tenaga dalamnya telah mahir betul melihat serangan-serangannya gagal, Ia dapat lekas-lekas ubah jurus-jurusnya, Ketika B. E. Kun Bu menarik tangan kanannya, Ia maju setindak untuk menggempur dadanya B. E. Kun Bu dengan kedua tinjunya berbareng. B. E. Kun Bu tidak dapat melawan Kyok Goan Hoat dengan ilmu tenaga dalamnya, Ia kalah banyak dalam pengalaman melawan jago-jago silat dari kalangan Kang O. Ketika dua tinju itu menyerang dadanya, Ia hanya dapat loncat mundur ke belakang secepat kilat. Kyok Goan Hoat mengagumi kerelawannya mengelakkan serangannya itu. Tapi ia pun menjadi panas, karena tiap-tiap serangannya dapat diegosi atau dihindari B. E. Kun Bu harus bersyukur bahwa ia telah mahir betul dalam ilmu tinjutian kongcong, Ia berhasil melawan Kyok Goan Hoat selama 20 jurus, Sebaliknya Kyok Goan Hoat merasa heran mengapa ia masih juga tidak dapat menakluki lawannya dalam 20 jurus itu. Ia terus serang lawannya semakin gencar. Bagaikan turunnya hujan. B. E. Kun Bu sibuk mengelakkan serangan-serangan itu. Ia terkurung oleh jotosan-jotosan. Ia harus berusaha melepaskan diri dari serangan-serangan yang gencar itu, Atau ia bisa binasa di tangan lawannya. Ketika itu B. E. Kun Bu betul-betul berada dalam kedudukan yang berbahaya, Ia merasa ia tak mempunyai tenaga lagi untuk menangkis serangan-serangan yang dilancarkan. Bertubi-tubi, dan tubuhnya basah kuyuk dengan keringatnya ia yakin ia tak dapat bertahan 10 jurus lagi pada saat itu, Ia ingat ilmu Gau Heng Mi Chong Pu atau langkah ajaib yang ia baru saja dapat pelajari dari Pek Yun Hui, Si orang sakti itu, ilmu itu ia baru mempelajarinya, mungkin ia belum mahir betul tapi dalam keadaan yang mendesak itu, Mengapa ia tidak mau coba? Dengan bertekad, ia kumpulkan semua tenaga dalamnya, Ia lancarkan tiga jurus istimewa dari ilmu Tian Kong Chong ke arah lawannya, Kiyok Go An Hoat terpaksa mundur, karena serangan-serangan itu dilancarkan dengan dekat. Kini B. E. Kun Bu tidak menjaga diri lagi, bahkan Toms menerus serangan-serangan itu membuat Kiyok Go An Hoat terheran-heran Sebetulnya ia bermaksud menawan B. E. Kun Bu hidup-hidup, tetapi setelah diserang kembali, lawannya itu menjadi beringas. Terima kasih telah menonton!